Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang ayah dengan penuh masalah hidupnya, mencoba menggantikan aktor yang meninggal untuk berperan di film horror. Dia berperan sebagai pastor yang akan melakukan pengusiran setan. Namun kejadian aneh malah terjadi kepadanya setelah proses syuting dimulai. Si anak pun merasakan ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi kepada pria itu, langsung kita cari tahu di alur cerita The Exorcism 2024 selengkapnya. Di awal cerita, kita ditunjukkan seorang aktor film horror yang sedang latihan sendirian di lokasi syuting. Saat selesai latihan, panel listrik di lokasi itu florset hingga menyebabkan lampu padang dan pintu tiba-tiba tertutup. Dia juga mendengar suara rintian wanita seperti yang ada dalam skenario. Sekarang kita diperkenalkan dengan Lee yang sedang menuju ke rumahnya. Saat itu, ia mendengar suara ayahnya yang sedang menghafalkan skenario. Kepulangan Lee dikarenakan, ia diskors dari sekolah menengah atas. Tony mencoba untuk menasehati Lee, namun Lee tidak mau mendengar dan langsung masuk ke kamarnya. Tony lalu pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia mengaku, sejak mendiang istrinya menderita penyakit kanker, ia suka mabuk dan menggunakan obat terlarang. Tony juga menceritakan kalau ia akan mengikuti syuting film horror berjudul The Georgetown Project. Tony lalu kembali ke rumah dan mulai mempelajari tentang skenario film tersebut dengan dibantu putrinya. Kesokan harinya, Tony sedang melakukan latihan syutingnya. Tony akan menggantikan aktor sebelumnya yang tewas secara misterius. Ia sedang berdialog dengan Regina yang berperan sebagai Nyonya Carlisle. Sementara Tony sendiri berperan sebagai pastor. Saat sedang syuting, Tony melakukan kesalahan sehingga sutradara Peter menegurnya. Peter juga menyinggung tentang masa kecil Tony yang bertugas sebagai putra altar di gereja. Peter juga menyindir akan mencari pengganti Tony jika Tony tidak bisa lebih baik lagi. Saat Tony ingin pergi meninggalkan lokasi syuting, Peter bertanya apakah Tony ingat kalimat yang disampaikan saat misah? Jika bisa, Peter ingin mendengarkannya. Tony pun membacakannya. Peter meminta kameramen untuk merekamnya. Setelah membacakan kalimat tersebut, Tony pun pergi. Malam itu, Tony berpesta bersama kru dan pemeran film di rumahnya. Tepat saat itu, Peter datang dan memperkenalkan Pastor Connor pada Tony. Pastor Connor akan menjadi penasehat dalam film horror yang akan mereka garap. Namun, Tony sepertinya memiliki trauma dengan pastor di masa kecilnya. Tony segera pergi setelah mengoplo sebentar dengan Pastor Connor. Mereka semua lalu bersulang untuk film The Georgetown Project yang akan mereka garap. Di sisi lain, Tony sedang mengobrol dengan Joe. Sementara yang lainnya juga sedang asik mengobrol. Di sisi lain, saat Lee ingin masuk ke kamarnya, ia melihat artis bernama Blake sedang berada di kamarnya. Setelah mengobrol sebentar, Blake pun pergi. Hari ini hari pertama syuting. Pagi itu, Tony dan Lee telah tiba di lokasi syuting. Monica lalu menyambut mereka dan mengajak berkeliling. Lee bertemu dengan Blake, lalu mengobrol dengannya sambil berkeliling. Sementara Tony kembali mengingat masa lalunya. Blake lalu membawa Lee ke sebuah ruangan. Mereka pun mengobrol di sana. Di sisi lain, Tony telah dirias dan telah mengenakan pakaian pastor. Pastor Connor juga ada di sana. Setelah mengobrol sebentar, pastor Connor pun pergi. Tony kembali mengingat masa lalunya. Tony pun tiba-tiba mimisan. Setelah itu, syuting pun dimulai. Dimana Tony yang berperan sebagai pastor Arlington mendatangi rumah nyonya Carlyle. Setelah selesai dengan adegan tersebut, syuting pun dihentikan. Di sisi lain, Lee sedang melihat-lihat akun Instagram Blake. Tiba-tiba, Lee mendengar suara benturan dari luar kamarnya. Ia pun memeriksa keluar. Lee segera memeriksa kamar Tony. Dia melihat Tony hanya berdiri dengan tatapan kosong. Lee bilang kalau Tony berjalan sambil tidur. Tony terlihat tidak menyadarinya. Hari kedua syuting. Syuting pun kembali dilakukan. Saat Tony sedang syuting dan beradegan dengan Joe, Peter menghentikannya. Padahal Tony merasa ia tidak membuat kesalahan. Namun Peter ingin Tony lebih mendalami perannya. Dia meminta Tony fokus dan tidak terpuruk karena masa lalunya. Syuting pun kembali diulang. Dan Peter merasa Tony masih belum menjiwai karakternya. Peter mengajak Tony mengobrol. Dia lalu menegur dan terus menekan Tony dengan kata yang kasar. Peter sangat marah dan terjadi perdebatan antar kru di sana. Setelah itu, Tony kembali ke rumahnya untuk menenangkan diri. Saat ingin minum bir, Tony membuka laci di kamarnya dan melihat skenario serta sebuah salib. Namun naskah filmnya itu telah dicoret-coret. Beberapa saat kemudian, Tony termenung di kamar Lee. Lee datang dan melihat Tony. Tony bilang kalau ia hanya ingin mengambil pakaian kotor Lee untuk dicuci. Setelah itu, Lee membantu Tony untuk menghafal skenario. Lee mencoba memotivasi Tony. Tony kemudian pergi beristirahat. Lee lalu membersihkan botol minuman di ruangan itu. Lee lalu memeriksa ke bawah. Ia mendengar suara Tony berbicara sendiri dan seperti mengatakan sesuatu yang aneh. Lee mengambil ponselnya dan merekam perkataan Tony tersebut. Namun tanpa sengaja, ia menjatuhkan ponselnya. Lee pun turun dengan perasaan ketakutan. Dia menemukan ponselnya dan melihat Tony dalam keadaan terancang di sana lalu buang air kecil. Lee lalu melihat Tony sudah berada di lantai atas. Beberapa saat kemudian, Tony sedang mandi. Lee menyarankan agar Tony memeriksakan diri ke dokter. Hari ke sebelah syuting. Peter, Pastor Connor, dan beberapa kru sedang menyaksikan hasil rekaman syuting Tony. Lee datang sambil membawakan minum untuk mereka. Saat itu, Peter terlihat kesal dengan akting Tony dan berkata buruk kepada Tony. Peter dan krunya pun meninggalkan studio. Lee terlihat sedih. Pastor Connor mencoba membantu menenakan Lee. Lee dan Pastor Connor lalu mengobrol. Pastor Connor bilang, ia juga merupakan seorang psikolog. Sehingga ia tidak begitu yakin dengan hal super natural. Pastor Connor bertanya, apakah Lee percaya hal seperti itu? Namun Lee menjawab dengan ragu kalau ia tidak begitu yakin. Di sisi lain, Tony sedang berada sendiri di rumah sambil minum alkohol. Malam itu, Lee pulang ke rumahnya. Saat masuk ke kamar dan menyalakan lampu, Lee melihat Tony sedang duduk dengan kondisi berdarah dan berbau alkohol. Lee bertanya apa yang terjadi dengan Tony. Namun Tony terlihat linglung dan tidak tahu apapun. Lee mengira itu karena Tony tidak meminum obatnya. Lee mulai tidak tahan dengan perilaku Tony. Lee bilang kalau Tony seperti ini terus, ia akan pergi. Tony mulai bersikap aneh. Dia bilang, Lee tidak bisa kemana-mana karena Lee tidak bersekolah. Dan tidak memiliki ibu dan hanya memiliki ayahnya ini saja. Lee meminta Tony segera keluar dari kamarnya. Sebelum pergi, Tony bilang namanya bukanlah Tony. Hari kelima belas syuting. Pagi itu, Lee menemui Tony di lokasi syuting. Tony batuk-batuk dan terlihat tidak sehat. Lee lalu mengobati luka-luka di lengan Tony. Lee menyarankan agar Tony pergi ke dokter. Namun Tony bilang itu percuma. Bahkan ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tony meminta maaf kepada Lee dan menyarankan Lee kembali ke sekolah agar ia aman. Setelah itu, Lee dan Blake pergi menemui Pastor Connor. Lee menjelaskan kalau Tony berhenti minum obat. Dia berperilaku berubah-ubah seperti berjalan sambil tidur walaupun sebenarnya ia sadar. Lee juga memperdengarkan suara Tony yang berbicara sendiri yang sebelumnya telah ia rekam. Lee bingung karena Tony berbahasa seperti bahasa latin. Pastor Connor menjelaskan kalau bahasa yang dikatakan Tony berantakan. Namun memiliki arti membuka jalan bagi setan Molek dan bersiap untuk kedatangannya. Dan korbankan anak-anakmu. Molek adalah setan yang menjadi tokoh dalam film yang mereka garap. Pastor Connor yakin mungkin Tony tertekan karena perannya. Pastor Connor bilang nanti ia akan mencoba berbicara dengan Tony. Dan ia yakin kalau ini semua tidak ada hubungannya dengan hal supranatural. Setelah kepergian Lee dan Blake, Pastor Connor membaca buku dan mencari informasi tentang setan Molek. Tiba-tiba, metronom yang ada di meja berdetak. Di sisi lain, Tony yang sedang tidur kembali mengingat masa lalunya. Hari ke-18 syuting. Syuting kali ini, Tony akan mengusir roh jahat dari tubuh seorang wanita yang diperankan oleh Blake. Peter merasa tidak puas dengan akting Tony dan terus menekannya. Syuting pun dihentikan sejenak. Peter yang kesal kembali mengatakan tentang kejadian masa lalu Tony. Lalu dia pergi dari situ. Tony juga pergi keluar dari kamar itu. Namun saat menuruni tangga, ia mulai bersikap aneh. Ia melepaskan kerah rohaniwannya dan berdiri di hadapan mereka semua. Semuanya terkejut melihat itu. Lampu menyalah dan Tony sudah duduk di tengah meja. Keesokan harinya, Liz sudah berada di rumah bersama Blake dan Pastor Connor. Di sisi lain, Peter sedang berbicara dengan Joe. Peter ingin agar Joe segera menggantikan peran Tony supaya syuting bisa dilanjutkan kembali. Joe pun setuju. Joe lalu mulai menghafalkan skenarionya. Terlihat, saat Tony bangun dari kursi, lampu di lokasi syuting langsung padam. Joe melihat lampu di sekitar ruang kostum menyala. Ia pun pergi ke sana dan mengenakan pakaian pastur. Ia kembali menghafal skenarionya di sana. Joe seperti mendengar sesuatu di sekitar situ. Namun, ia mengabaikannya. Joe pun tewas. Beberapa saat kemudian, Tony sudah berada di rumah. Lee lalu mengompres kepala Tony. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tony. Lee juga menyuapkan obat untuknya. Setelah itu, Lee pun pergi. Setelah keluar dari kamar, Lee melihat Blake sedang menangis. Blake bilang, ia mendapatkan kabar kalau syuting dihentikan karena Joe telah tewas. Di sisi lain, Tony membuang kembali obat-obat yang diberikan Lee tadi. Dan dia mulai bertingkah aneh. Sementara Lee mencoba menenangkan Blake di kamar. Mereka terbawa suasana lalu berciuman. Lee pun segera pergi memeriksa Tony dan melihatnya merinti kesakitan di tempat tidur. Lee meminta Blake untuk mencari bantuan. Saat melihat Tony lagi, Tony sudah duduk di kursi. Blake lalu menolong Lee dan mereka pun segera lari dari situ. Blake lalu mencekik dan membanting Lee ke atas meja. Blake lalu menyelamatkan Lee. Sementara, Tony yang kerasukan berdiri di depan jendela lalu melompat. Setelah kejadian itu, Lee telah memanggil Pastor Connor. Lee menceritakan yang barusan terjadi, serta Tony yang menghilang. Pastor Connor menjelaskan kalau tubuh manusia adalah wadah dari jiwa, sehingga roh jahat yang merasukinya bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Lee bilang kalau ia tahu kemana Tony pergi. Lee memohon pada Pastor Connor agar mau menyelamatkan Tony. Pastor Connor pun setuju. Mereka lalu pergi ke lokasi syuting. Pastor Connor lalu mempersiapkan diri dan membaca doa sebelum mulai melakukan pengusiran setan. Pastor Connor lalu memberkati Lee dan Blake agar kepercayaan mereka tidak goyah. Pastor Connor kemudian membuat tanda salib di dahi, bibir, dan dada, lalu masuk ke ruangan. Saat lampu emergensi menyala, Blake sudah tidak ada lagi di sana. Lee lalu mengambil lampu tersebut dan mencari Blake. Lee melihat sebuah ruangan terbuka. Ia pun mencari Blake ke sana. Saat sedap memeriksa, lampu emergensinya padam dan lampu ruangan kamar untuk syutingnya menyala. Lee melihat ada alkitab di lantai. Saat ingin mengambilnya, alkitab itu tiba-tiba bergeser. Lee lalu mendekati dan mengambil alkitab tersebut. Lee lalu membuka alkitab dan mulai membacakan isinya. Namun dengan santainya, Molek menyambung isi kitab tersebut. Molek juga bilang, sebenarnya Lee sendiri tidak percaya dengan Tony. Lee meminta Molek pergi. Molek bilang kalau Tony telah mati bertahun-tahun yang lalu. Molek bilang, Tony sebenarnya tidak menginginkan Lee dan mencoba menggugurkannya dulu. Lee mencoba mengabaikan hasutan Molek dan terus berusaha berdoa. Molek mencikik Lee. Pastor Connor dan Blake sadar dan terlepas dari pengaruh Molek. Lee mencoba berbicara dengan Tony, namun sia-sia. Pastor Connor lalu melepas tolanya dan meminta mereka untuk segera pergi. Pastor Connor mendekati Molek, lalu memintanya agar melepaskan Tony dan merasuki dirinya. Tony kembali mengingat masa lalunya, di mana Tony dipaksa meminum sesuatu dari piala oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang pendeta. Ayahnya juga melakukan suatu ritual terhadap Tony. Tony terjatuh dan ia telah terbebas dari Molek. Sementara itu, Pastor Connor yang kerasukan. Tony lalu mengambil alkitab, namun Molek membakarnya. Tony membangkitkan imannya dan mulai membacakan doa pengusiran setan yang telah ia hafal. Lee dan Blake juga ikut membantunya. Molek mulai merinti. Namun itu belum selesai. Molek kembali bangkit dan mulai menghujat Tony. Tony lalu mengambil salib, lalu menusuk kepala dan leher Pastor Connor dengan salib. Molek pun berhasil dimusnahkan bersama dengan tubuh Pastor Connor. Tony lalu menemui Lee dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Lee. Setelah kejadian itu, Tony kembali melakukan pengakuan dosa dan ingin lebih beriman lagi. Tony juga mengatakan hubungannya dengan putrinya sudah membaik sekarang. Lee sekarang mulai aktif mengerjakan naskah film. Dan cerita berakhir di sini guys. Nah, itu tadi alur cerita The Exorcism 2024 selengkapnya. Sebuah film yang menceritakan tentang kerasukan yang terjadi di lokasi syuting film Horror. Dipicu dengan masa lalu Tony, kemungkinan besar lokasi syuting atau iblis Molek yang mereka usir dalam naskah adalah penyebab dari kerasukan itu terjadi. Karena sebelumnya, aktor pertama dalam skenario juga tewas dalam lokasi sebelum digantikan dengan Tony. Dan akhirnya, pastor Connor yang harus mengorbankan dirinya untuk memusnahkan kehadiran iblis Molek tersebut. Berikutnya masih banyak film horror lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa tekan tanda subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton